Untungnya di buku PLKJ tadi ini diajarin soal konversi-konversi angka. Penis itu mengandung 3 angka. Kamu kesal dengan berita-berita ini, ini, dan ini. Tenang, kamu hanya perlu membuka mata dan menggali lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gali Lebih Dalam bersama saya, Bung Gilbas. Saya akan membahas hal-hal sesuai kapabilitas saya sebagai seorang pengamat. Kali ini saya akan membahas sebuah video yang sempat viral sekali beberapa waktu lalu sampai orangnya nih trending topic di Twitter nih. Ini dia videonya. Sudah? Sudah melihat videonya? Atau mungkin Anda bagian dari salah satu penonton yang ikut teriak-teriak di situ? Atau mungkin itu handphone Anda? Tapi saya tidak akan membahas soal itunya. Saya akan membahas nih apa hal yang bisa kita ungkap atau pesan tersembunyi dari video tersebut. Apa yang mau disampaikan oleh Mas Pamungkas ini? Oke, kita akan bedah kasus ini menggunakan visual intelijensia nih dari buku Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta, PLKJ. Ada nggak pelajarannya tuh? Molok 2006. Emang yang bisa visual-visual gitu narasi doang? Ya, bisa gitu doang. Nih, dalam buku itu ya, buku PLKJ nih, disebutkan ada tiga lapis enkripsi untuk analisis video. Kita coba bedah lapisan pertama dengan mencari petunjuk-petunjuk yang eksplisit. Petunjuk pertama adalah penis. Karena handphone digesek-gesek ke area penis itu. Itu kita catat dulu. Kedua, kalau diperhatikan di caption videonya itu, ada kode yang cukup menonjol, yaitu angka 41 di kata dihamilin. Ya, jadi di tulisan dihamilin ada angka 41-nya di situ. Kita play lagi videonya nih. Nah, di pause nih. Nah, kita bisa dapat petunjuk ketiga dari HP yang diambil. Kalau kita perhatikan tuh HP yang diambil tuh, kalau kita zoom, itu tentu bukan Meizu, atau Luna, atau Xiaomi, bukan tuh handphonenya. Karena kalau dipakai Instastory gitu, sembar suaranya. Itu iPhone 12. Jadi berarti kita punya tiga petunjuk ya. Yang pertama tadi penis. Yang kedua, 41, angka 41. Dan iPhone 12. Habis itu kita lanjut ke dua analisis video, yaitu pengecualian dan konversi. Nah, dari tiga petunjuk tadi nih, ada satu yang tidak mengandung angka, yaitu penis. Walaupun saya belum pernah lihat ya, punyanya. Siapa tahu ada angkanya kan, nggak tahu juga. Untungnya di buku PLKJ tadi nih, diajarin soal konversi-konversi angka. Penis itu mengandung tiga angka. Yaitu tiga, satu sama lima. Nah, ini kalau yang plat nomor mobilnya sering mesen nih, tahu nih. Kalau angka dan huruf tuh bisa diganti-ganti tuh. Jadi di kata-kata penis tadi ada tiga, satu, dan lima. Jadi kita punya tiga seri angka tadi ingat ya. Pertama 41, terus 12 dari iPhone tadi, dan 315. Oke, kita sekarang masuk ke lapisan ketiga dalam analisis video, yaitu penambahan. Tiga seri angka tadi, 315, 41, dan 12. Kalau di jumlah, sama dengan 368. Apa artinya 368? Kita googling aja, gampang kok. Yang muncul langsung tentang pasal 368 KUHP. Nah, isinya apa? Saya bacakan. Karena cukup panjang dan saya nggak boleh salah, jadi saya harus bacain. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Jadi itulah pesan terselubung yang bisa kita dapat dari video Mas Pam gesek-gesek handphone itu. Yaitu peringatan agar kita tidak memeras orang, karena jika kita memeras orang lain, kita bisa terjerat pasal 368 KUHP. Mulia sekali sebenarnya ya, maksud dari Mas Pam itu. Saya yakin di penonton itu, ketika itu kan penonton konser, suka ada tuh orang yang mau malak, mau meras, cuma ngeliat Mas Pam gesek-gesekin handphone itu langsung, nah jadi deh saya nonton aja. Keren banget. Jadi sekali lagi, hanya di acara ini, di Gali Lebih Dalam bersama Bung Gilbas, bisa menguak pesan asli dari video viral yang, walaupun cuma sebentar itu. Jadi kita semua bisa memahami satu kejadian itu dengan objektif dan tidak judgmental. Semua materi, fenomena, tragedi, apapun yang kita lihat di dunia ini, semua pasti punya pesan terselubungnya. Sekarang tugas kita aja, gimana kita bisa menggali lebih dalam pesan terselubung dari kejadian-kejadian tersebut. Kalau Anda bingung, ada saya yang akan menggali itu semua. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Gali Lebih Dalam bersama saya, Bung Gilbas. Dek.